Dalam umpaya mencegah dan mengurangi kasus anemia di masyarakat, khususnya kalangan remaja, Puskesmas Sedayu II Bantul melaksanakan kegiatan aksi bergizi, salah satunya menyasar ke sekolah. Ya, bersama para guru, pihak Puskesmas mengajak siswa untuk berperilaku hidup sehat, berolahraga, makan makanan bergizi, serta minum tablet penambah darah. Dari catatan Puskesmas II Sedayu, 54% remaja putri mengalami anemia. Berkaitan dengan implementasi kawasan layak anak di wilayah Kepenewon Sedayu Bantul, Puskesmas II Sedayu Bantul melaksanakan program pelayanan kesehatan berbasis pemenuhan hak-hak anak, di mana pada kegiatan kali ini lebih dikhususkan pada pelayanan kesehatan peduli remaja dengan melaksanakan kegiatan aksi bergizi di sekolah. Seperti aksi bergizi yang dilaksanakan di SMP Negeri II Sedayu Bantul ini, para siswa-siswi selain diberikan edukasi tentang perilaku hidup sehat, juga diajak untuk melaksanakan senam sehat. Selain itu, juga ada makan telur dan menu makan makanan bergizi bersama-sama, serta dibagikan pil penambah darah bagi siswa putri. Para remaja diajak untuk meneguhkan empat pilar utama prinsip kesehatan, yaitu konsumsi makanan dengan berat lengka ragam, pola hidup aktif dan berolahraga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga berat badan ideal. Bersamaan dengan kegiatan tersebut juga diberikan pelayanan pemeriksaan darah bagi para siswa guna mendeteksi dini adanya gejala anemia. Karena memang remaja gitu, lebih baik kesehatannya dan harus dijaga. Jadi, sedikit-sedikit untuk menjaga kesehatan. Karena remaja adalah tombak untuk sejidaraan di Indonesia, untuk membangun Indonesia, jadi remaja harus sehat buat Indonesia. Aktif bergizi adalah gerakan untuk mencegah anemia pada remaja, khususnya remaja putri yang sudah mengalami menskruasi. Dan di generasi yang sekarang, itu sarapan tidak selalu dilakukan. Jadi, rata mereka lebih senang jajan. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedayu, Bernadetta Nataliana, mengungkapkan kegiatan olahraga, pemberian tablet tambah darah, dan sarapan bergizi telah dilaksanakan di sekolahnya di setiap hari Jumat. Namun pihaknya kini semakin bersemangat karena mendapat pendampingan secara langsung dari Puskesmas, sehingga kini semakin mengetahui tentang gizi seimbang yang baik untuk anak didiknya. Aksi bergizi digelar dengan melibatkan ratusan siswa, guru, dan staff di SMP Negeri 2 Sedayu, tim Promkes Puskesmas 2 Sedayu, serta anggota TNI Polri. Demikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!